Hai hai semuanya, jumpa lagi bersama channel Timnas Space yang akan menyajikan info terbaru seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Tim Asuhan Sintayong akan menghadapi Kuwait pada laga perdana yang akan dilangsungkan nanti malam. Kedua tim tersebut digabung di grup A bersama Yordania dan Nepal. Jelang pertandingan tersebut pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan gertakan jelang menghadapi Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait pada pertandingan perdana grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Jabir Al Ahmad Kuwait City pada malam nanti. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Sintayong mengatakan bakal menunjukkan kekuatan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia. Meski demikian, Sintayong mengakui timnya harus menghadapi suhu udara di Kuwait yang sangat panas. Selain itu, Sintayong juga memberikan pujian pada Timnas Kuwait yang menurutnya memiliki kemampuan untuk lolos keputaran final Piala Asia 2023. Sementara itu, pelatih Timnas Kuwait yakni Viteslav Lavika juga memberikan pendapatnya menjelang pertandingan ini. Pelatih asal Republik Ceko itu menyebut Tim Aswan Sintayong sebagai tantangan besar bagi timnya pada laga pertama kualifikasi Piala Asia 2023. Kuwait sendiri merupakan tim dengan komposisi pemain yang berpengalaman dan lebih diunggulkan pada laga nanti. Meski demikian, tim berjuluk The Blue Wave itu tidak ingin besar kepala. Lavika menilai Indonesia yang didominasi pemain muda sebagai tim yang akan jadi tantangan besar bagi Kuwait. Lavika menambahkan kemenangan 2-0 atas Singapura pada laga terakhir jelang melawan Indonesia jadi modal penting bagi Kuwait. Berstatus sebagai tuan rumah, Kuwait tidak ingin malu di depan publik sendiri. Kuwait mengincar kemenangan penting saat melawan Timnas Indonesia. Tak mau kalah, Timnas Indonesia pun akan dihadiri ratusan supporter untuk mendukung secara langsung di Stadion Jabir Al-Ahmad malam nanti. Seperti diketahui, Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana, akan mengakomodir supporter Indonesia yang bakal mendukung Fahruddin Arianto dan kawan-kawan. KBRI menyatakan telah meminta alokasi 500 tiket kepada Kuwait Football Association agar kelompok supporter Indonesia seluruhnya bisa mendukung secara langsung di setiap pertandingan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jordania pada 12 Juni pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Terakhir melawan Nepal pada 15 Juni 2022 pukul 2 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!